hai 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 guys welcome back to yo hai guys di video kali ini kita akan meneruskan petualangan kita untuk menyelesaikan questnya Uncle Steve guys nah ini ya kita disuruh nyari kursi camping guys ini saya sambil tiduran guys entah suaranya kedengeran atau enggak ya masih pakai carbon root dan akan langsung aja ke Australia guys alright kita sudah ada di Australia guys angkel Steve mana ya Nah itu guys kita akan temui dulu angkel Steve nya kursi saya adalah satu-satunya tempat dimana saya bisa merenung tentang eksperimen lebih lanjut guys saya pikir saya kehilangan di ombak antara padang rumput domba dan desa rumah pilar dan sekarang dia mengambang di lautan antara padang rumput domba dan desa rumah pilar guys jadi desa rumah pilar ini rumah tiang desa tiang atau apalah desun tiang pokoknya itu deket Papua guys ya antara eh ternak domba sama desa tiang tuh disini guys di Papua ya Oke kita lanjut aja langsung ke lokasinya dan ini Papua guys nah ini adalah rumah pilar ya yang ada pilarnya guys Oke kita coba di sini ya semoga kita bisa langsung dapat dengan cara cash and real aja guys jadi kalau sampah saya selalu dengan dan cash and real guys nah semoga nggak lama ya jadi udah dapet tadi kita dapat carpet shark guys ikan yang tidak pernah saya lihat baru kali ini di game saya lihat guys eh semoga tidak lama ya kalau lama seperti biasa guys mungkin saya akan tercepat videonya tapi kalau misalnya enggak lama ya lebih baik itu guys semoga cepat dapat guys jadi teman-teman sudah bisa mengapa sekarang ya kalau domba ini apa sih Dream Island gitu saya lupa guys tapi kalau yang di samping kanan kita ini Papua ya tempat dapatnya port Jackson Shack ada di situ guys nah ini karena ada kursi-kursi saya yakin di sini sih ya kalau teman-teman lihat ini ada kursi guys di pantainya itu banyak kursi ya sepertinya sih di sini ini hmmm hmmm come on harusnya pakai ini ya pakai pancingan sampah harusnya guys biar cepat ya apakah kita cepat dapat pindah dululah pokoknya kita akan explore antara oh di tengah nah Dream Island guys tempat ternak domba dan rumah pilar ya semoga cepat dapat nih saya nggak terus ngomong apa lagi nih guys Ayo kita mau cerita apaan guys cerita monster nah nanti aja ya terlalu dini kalau kita ngomong monster guys sambil nunggu oh ini aja deh kan jam saya dikit lagi tuh guys nyampe 150 sebentar guys lempar sini deh nah kalau udah nyampe 150 kemungkinan saya akan coba belikan fitur perahu guys ya ada deh pokoknya ada deh pokoknya nah ini ada nah ini ada apa ya oke kita dapat oh ini ikat ini ya nah betul guys fingermark ah coba terus sampai dapet ya pokoknya kita akan beli fitur ketika nyampe 150 jam guys fitur di perahu ya nah saya tidak akan dulu nambah slot tas karena 200 jam guys lumayan agak mahal ya saya masih pengen eh modifikasi perahunya guys kasih aksesoris gitu ya karena enggak ada skinnya sayang banget ya coba ada skin perahu guys seru kayaknya ya nah perahu spesial atau apalah gitu ya biar makin seru aja guys astaga belum dapet-dapet nah ini sepertinya sampah nih guys nah ini yang dibutuhkan oleh Uncle Steve untuk merenung dia guys akhirnya kita dapet kursi camping ya sampah baru kita nah sepertinya akan kita kasihkan ke Uncle Steve ini guys kita cek dulu aja ya alright betul guys ini ya nah kursi camping nyaman bahkan ketika basah guys alright kita langsung aja ke Uncle Steve dan disini posisinya temen-temen ya diingat-ingat ya saya dapetnya disini tapi kalau temen-temen ekspor juga enggak papa guys banyak yang kesana tuh banyak yang ingin menyelesaikan questnya disana eh wait guys ini ada aneta ya oh iya ini kalau kita nyampe 20 tuh dapet guys epic ya special epic bite ya atau special bite ya bener gak sih itulah pokoknya kita akan langsung temuin Uncle Steve apakah ada lagi questnya atau sudah selesai alright apakah kamu menemukannya kita menemukannya udah langsung aja berikan ke Uncle Steve kamu luar biasa bagaimana kamu melakukannya hmm sinyal sanar renungan lama saya kamu menemukannya terimakasih katanya guys oke sama-sama Uncle Steve lalu kira-kira apalagi nih saat duduk di atasnya saya selalu mengerti seperti berada di berahu kecil melayang di lautan gagasannya kayak gitu ya guys berkatmu kami telah membuat kemajuan signifikan biarkan saya duduk di kerusi saya dan ringkas apa yang kita ketahui tentang monster ya oke kita akan mempersilahkan Uncle Steve buat merenung guys dia akan mempersiapkan rumusan ya rumusan dong tentang monster katanya guys nah kita ikutin dulu parangkali ada lagi questnya guys oke berhenti Uncle nah ini guys kembali besok dan saya akan punya misi baru untukmu ya akhirnya besok lagi kita masuk ke hari ke-6 besok guys ya semoga besok selesai ya kira-kira tujuh hari sih oke lah ya atau mungkin satu bulan guys satu bulan quest baik kita akan kembali langsung ke pelabuhan guys alright kita sudah ada di pelabuhan dan kita akan langsung ke ini guys ya ikan baru kita belum pernah dimasukin ke akuarium ya nah mungkin sampai sini aja videonya kita akan ketemu lagi besok guys jangan lupa untuk subscribe like dan komen karena itu gratis guys sampai jumpa ya guys ya kita istirahat lagi oke bye 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 selamat menikmati